Di dalam Malayaki 2 ayat 2, kita melihat firman Allah kepada para imam yang tidak taat. Aku akan mengutuk berkat-berkat kalian. Di dalam video ini kami akan membahas antara lain bagaimana ayat ini mengandung nubuat yang berlaku kepada perbuatan yang baru-baru ini dilakukan oleh Anti Paus Franciscus. Fatihan dalam sebuah keputusan penting yang disetujui oleh Paus Franciscus pada hari Senin 18 Desember mengatakan bahwa para imam katolik Roma dapat memberikan pemberkatan kepada pasangan sesama jenis. Kami juga akan mengulas bagaimana salah seorang Paus terhebat dalam sejarah katolik mengutip ayat kitab suci ini seturut penyelenggaran ilahi. Dalam konteks spesifik untuk menegakkan ajaran gereja katolik bahwa orang-orang yang mewujudkan ketidaktaatan tidak boleh diberi berkat. Sebelum kami membahasnya, berikut ulasan peristiwa yang terjadi. Di tanggal 18 Desember 2023, terjadi salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah dunia. Anti Paus Franciscus, pria yang secara palsu mengaku-aku Paus dan pemimpin gereja katolik secara resmi menyetujui deklarasi fiducia supplicans. Ia mengizinkan pasangan sesama jenis diberi tanda kutip berkat dalam sekte Fatikan II. Ini adalah peristiwa apokaliptik. Makna peristiwa ini luar biasa dan sungguh jelas bagi mereka yang paham perkataan wahyu ilahi tentang aktivitas homoseksual. Meskipun kami tentunya mengharapkan pertobatan bagi mereka yang terlibat dalam perbuatan itu, aktivitas homoseksual dikutuk oleh Allah dan gereja katolik sebagai perbuatan dosa berat dan salah satu dosa yang berteriak ke surga. Di dalam video ini, saya ingin membahas beberapa informasi yang sangat penting tentang perkara ini. Bagi mereka yang belum tahu, sekte Fatikan II yang beroperasi di bawah kepemimpinan anti Paus Franciscus bukanlah gereja katolik, melainkan kontra gereja akhir zaman yang telah dinubuatkan, pelacur babel seperti yang dijelaskan dalam materi kami. Sebelum kami di sini membahas beberapa prinsip utama, harap dicatat bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023, hanya beberapa bulan lalu, tanggapan anti Paus Franciscus pada 11 Juli terhadap beberapa dubia atau keraguan telah dibuat publik. Salah satu pertanyaan yang diajukan berkenaan pemberkatan untuk kemitraan sesama jenis. Tanggapan Franciscus terhadap pertanyaan tersebut yang dikeluarkan pada bulan Oktober membuka pintu untuk memberkati kemitraan sesama jenis, karena tanggapannya tidak berkata bahwa perbuatan itu dilarang. Tanggapan itu bahkan memungkinkan setiap tanda kutip imam untuk memutuskan apabila pemberkatan harus diberikan. Kami telah membahas perkara itu dalam sebuah video singkat pada awal Oktober lalu. Kami memberitahu orang-orang tentang kenyataannya dan dengan jujur melaporkan fakta-faktanya. Namun sebagai balasannya, berbagai orang pembohong dan pembela anti Paus yang bidah itu berkata demikian, oh bukan, bukan, Franciscus sama sekali tidak mengizinkan hal semacam itu dan siapa saja yang mengklaim bahwa dia melakukannya bersaksi dusta. Faktanya, pembela anti Paus satanik ini yang sebenarnya hanya juru bicara setan, pada waktu itu mengklaim bahwa tanggapan Franciscus yang dikeluarkan pada awal Oktober hanya mengizinkan pemberkatan bagi individu-individu dan bukan bagi pasangan sesama jenis. Pada bulan Oktober dan November 2023, sebelum fiducia suplikans diterbitkan pada bulan Desember, si bidah ini menentang pemberkatan untuk pasangan sesama jenis. Di bulan Oktober, ia mengakui bahwa memberkati pasangan sesama jenis akan setara menyetujui aktivitas sesama jenis yang memang sudah jelas. Sekitar waktu itu, dia juga mengakui bahwa pemberkatan pasangan sesama jenis adalah yang pada waktu itu sedang dilakukan oleh para tanda kutip uskup radikal asal Jerman yang menurut anggapannya bertentangan dengan ajaran Katolik. Itu terjadi sebelum si juru bicara setan dan orang-orang lain seperti dirinya sadar bahwa Antipaus Franciscus akan secara resmi dan spesifik menyetujui pemberkatan bagi pasangan sesama jenis yang dilakukan Antipaus Franciscus dalam fiducia suplikans pada bulan Desember. Ketika hal itu terjadi pada bulan Desember, mereka lalu mengubah argumen mereka dan dengan memalukan mulai membela tanda kutip pemberkatan bagi pasangan sesama jenis. Jadi, mereka terjerat oleh kata-kata mereka sendiri yang tidak jujur dari beberapa bulan lalu. Amsal 12 ayat 13, orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Sekarang, setelah diterbitkannya fiducia suplikans pada bulan Desember, tidak bisa diperdebatkan lagi bahwa Antipaus Franciscus telah resmi menyetujui tanda kutip pemberkatan bagi pasangan sesama jenis. Dalam dokumen yang sudah saya baca dengan saksama itu, mata pasangan disebutkan berulang kali. Pada nomor 31 ada disebutkan, tanda kutip, Dalam kazanah pemahaman ini, muncul kemungkinan pemberkatan bagi pasangan yang berada dalam situasi irregular, tidak sah atau tidak sesuai hukum gereja, dan bagi pasangan sejenis. Namun bentuknya tidak boleh ditetapkan secara ritual oleh otoritas gerejawi agar tidak menimbulkan kerancuan dengan pemberkatan yang dimaksudkan bagi sakramen perkawinan. Kutip tutup. Seperti yang bisa kita lihat, Antipaus Franciscus secara resmi menyetujui pemberkatan bagi pasangan sesama jenis. Maka Franciscus secara resmi mengajarkan bahwa dua pria dalam hubungan sodomi atau dua wanita dalam hubungan sesama jenis dapat diberkati bersama-sama oleh seorang tanda kutip imam. Itu sungguh kegejian yang luar biasa. Deklarasi Franciscus begitu keterlaluan, sehingga banyak tanda kutip uskup novus ordo sekalipun yang biasanya menerima segala macam bidah dan ekumenisme sesat memprotes deklarasi tersebut. African Catholic bishops are rejecting the Pope's stance when it comes to same-sex relationships. The pushback against Pope Francis has been extraordinary. Some Catholic bishops in Africa and Poland say they will not implement the new Vatican policy allowing blessings for same-sex couples. Perpecahan yang meluas di kalangan uskup palsu Sekte Fatikan II adalah masalah moral yang mendasar ini membuktikan bahwa Sekte Fatikan II bukanlah gereja Katolik. Sekte Fatikan II tidak memiliki kesatuan. Kesatuan yang merupakan ciri khas gereja Katolik. The head of the Austria bishops' conference actually said, because he was asked, will priests now be forced to do this? And he says, well, in a liturgical setting, must is always odd. What I can say is that they just can't say no. Whoa, what are you saying there? And various German bishops, of course, where we all know they've been chomping at the bit for exactly this, are now all sorts of happy. One of them said this is a Christmas present for him that was the bishop of Hamburg, Hesse. And let me tell you, I have been reading the blogs about what they're saying about this decision. While the gay blogs are very excited about this decision. Deklarasi Antipaus Franciscus juga menyetujui tanda kutip pemberkatan bagi pasangan yang hidup dalam zina dan percabulan yang juga merupakan kekejian. Sungguh tidak bisa diperdebatkan bahwa pasangan yang diizinkannya untuk diberi pemberkatan mencakup pasangan yang terlibat dalam aktivitas sesama jenis. Ini sekarang diakui pula oleh para pembela Antipaus yang paling radikal sekalipun. Itulah sebabnya mereka sekarang mengajukan argumen bahwa yang diberkati itu bukanlah kemitraan orang-orang semburitnya namun hanya pasangannya atau pribadi-pribadi pasangan tersebut. Itu omong kosong yang keliru dan tidak masuk akal seperti yang akan kita lihat. Istilah pasangan menandakan dua orang yang berhubungan satu sama lain. Maka kalau pasangannya itu diberkati lantas hubungan atau kemitraan yang terlarang itu diberkati. Ini sederhana dan jelas bagi siapa saja yang berkendak baik. Seperti yang ditunjukkan oleh seorang tanda kutip Imam Nofus Ordo dengan memberi contoh hubungan inses. Dan juga paragraf 31 menyebutkan bagaimana hubungan atau relasi mereka diperkaya, ditinggikan, dan bertumbuh. Paragraf itu menggunakan kata hubungan dan relasi dalam konteks ini. Itu juga adalah bukti bahwa pemberkatan pasangan terkait erat dengan pemberkatan hubungannya. Dan hubungan sodomi juga tidak bisa bertumbuh, ditinggikan, atau diperkaya. Satu-satunya hal positif yang bisa terjadi padanya adalah berakhirnya hubungan tersebut. Namun para pembela anti-Paus Fransiskus yang buta dan tidak jujur akan menunjukkan bahwa menurut dokumen tersebut, pemberkatan-pemberkatan ini tidak dapat dianggap sebagai berkat pernikahan, berkat liturgis, atau memiliki ritual tetap. Dan bahwa pernikahan hanya berlangsung antara seorang pria dan seorang wanita. Semuanya itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Coba kita ambil anglikan sebagai contoh. Sekta mereka secara resmi mengizinkan tanda kutip pemberkatan bagi para pasangan sesama jenis. Tetapi tidak mengizinkan mereka untuk menyebutnya sebagai pernikahan. Meskipun mereka tidak menyebutnya sebagai pernikahan, praktik mereka itu tetap bidah dan menghujat. Karena itu menandakan bahwa sodomi dapat disetujui Allah dan bahwa sodomi bukan dosa berat. Lebih jauh lagi, fakta bahwa fiducia supplicans mengatakan bahwa tidak ada ritual tetap yang boleh digunakan untuk tanda kutip pemberkatannya dan bahwa tanda kutip pemberkatan itu tidak dianggap liturgis juga tidak ada artinya. Mengizinkan yang disebut-sebut pemberkatan imamat terhadap pasangan pemburit setara mengizinkan tindak rejaui formal yang menandakan kesetujuan terhadap sodomi. Sekalipun Anda mengklaim bahwa hal itu tidak bersifat liturgis. Seperti yang diakui oleh seorang tanda kutip imam nafus ordo pada perkara ini. Selain itu, pernyataan dalam nomor 39 bahwa pemberkatan tidak boleh dilakukan dengan pakaian dan tata gerak yang sesuai dengan perkawinan tidak memperkuat keortodoksan dokumen tersebut. Namun justru semakin menegaskan bahwa dokumen itu heterodoks. Sebab dengan dicantumkannya ketentuan itu terkuak bahwa para penulisnya dan anti Paus Franciscus tahu benar bahwa memberkati pasangan sesama jenis menandakan kesetujuan terhadap hubungan tersebut. Kalau tidak, lantas tidak perlu ada peringatan supaya tidak mengenakan pakaian pernikahan. Para pembela anti Paus juga akan menunjuk nomor 5 dari dokumen tersebut yang menyatakan bahwa gereja tidak memiliki kuasa untuk memberi pemberkatan atas kemitraan sesama jenis. Namun pernyataan tersebut tidak bermakna apa-apa. Karena pertama, dalam konteksnya, pernyataan itu sebenarnya berkenaan dengan ikatan perkawinan. Dan tidak ada seorang pun yang sedang mengklaim bahwa dokumen itu menyebut hubungan sesama jenis sebagai ikatan perkawinan. Dan kedua, seperti yang telah kami tunjukkan berulang kali, para bidah biasanya berkontradiksi diri. Gereja Katolik mengajarkan bahwa ketika para bidah menanamkan ajaran-ajaran bidah atau menyebarkan doktrin-doktrin sesat, namun sembari menggunakan ambiguitas atau kontradiksi, mereka harus dianggap berpegang kepada makna yang bidah. Demikianlah ajaran resmi Paus Pius XVI mengenai hal ini dalam Surat Bula Kepausan Auktorem Fidei pada tahun 1794. Tanda kutip, itu bahwasannya merupakan siasat teramat durjana untuk menyelisipkan kesalahan-kesalahan doktrinal. Dan dahulu kala telah dikutuk oleh Santo Celestinus, pendahulu kami, yang menemukan penggunaannya dalam karya tulis Nestorius, uskup Konstantinopel, dan yang disingkap oleh Sri Paus demi mengutuknya seberat mungkin. Sekalinya teks-teks ini diselidiki dengan saksama, si penipu terkuak dan tertangkap, sebab dia mengungkapkan dirinya sendiri dengan begitu banyak kata-kata, mencampur adukan kebenaran dan kesamaran, terkadang mencampurkan yang satu dengan yang lain. Sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengiakan hal-hal yang telah disangkalnya, sembari pada saat itu juga mempunyai dasar untuk menyangkal kalimat-kalimat yang sama yang telah diiakannya. Membongkar jerat-jerat semacam itu menjadi perlu dilakukan dengan begitu seringnya di setiap abad. Demi melaksanakannya, tidak ada metode lain yang diperlukan selain yang berikut. Manakala menjadi perlu, untuk menyingkap pernyataan-pernyataan bertabir ambiguitas, yang menyamarkan suatu kesalahan atau bahaya yang dicurigai, orang harus mencela makna sesatnya, yang menjadi kamuflase bagi kesalahan yang berlawanan dan kebenaran katolik. Kutip tutup. Ini berlaku persis kepada sekte Fatikan II dan Viduccia Supplicans. Tidak ada artinya bahwa dokumen itu mengaku-ngaku menjunjung tinggi ajaran katolik tentang pernikahan, ketika dokumen itu juga sama-sama menyetujui tanda kutip pemberkatan bagi pasangan yang melakukan hubungan keji dan terlarang. Tindak itu sendiri, tindak memberi tanda kutip berkat semacam itu kepada pasangan yang demikian, adalah sebuah pesan bahwa aktivitas mereka tidak dikutuk dan bukan dosa berat, namun justru diterima dan disetujui oleh Allah. Jangan salah sangka ya, tujuan yang hendak dicapai anti Paus Franciscus, tanda kutip Cardinal Fernandes, dan lain-lain dengan dokumen ini, adalah memperkenalkan kaum homoseksual ke dalam aspek biasa kehidupan gereja, dan menyetujui aktivitas sesama jenis dengan gedok yang tidak menentang ajaran katolik tentang pernikahan. Itulah sebabnya pada nomor 25 dari dokumen tersebut, para imam tidak disetujui untuk melakukan analisis moral sebagai persyarat memberi pemberkatan. Mereka tidak ingin orang-orang mewajibkan kaum homoseksual supaya meninggalkan gaya hidup mereka yang berdosa itu. Itulah juga sebabnya Franciscus tidak mengutuk, namun justru menyetujui para aktivis pro tanda kutip LGBT seperti James Martin. Memang benar, setelah diterbitkannya fiducia supplicans, James Martin menggunakannya untuk memberi tanda kutip berkat kepada dua orang homoseksual yang mengaku-ngaku sudah menikah. Mereka berpegangan tangan selama acara tersebut. Perbuatan-perbuatan ini diketahui oleh Vatikan yang justru tidak menghentikannya sebab Antipaus Franciscus menyetujuinya. Selesai sudah perdebatannya. Jadi, mengapa Antipaus Franciscus dan sekte Vatikan II ingin menyetujui sodomi dan aktivitas sesama jenis dengan memperkenalkan praktik tanda kutip pemberkatan yang keji ini melalui sebuah deklarasi resmi, sementara mengklaim secara menyesatkan bahwa mereka menjunjung tinggi ajaran katolik tentang pernikahan. Alasannya, apa yang kita lihat sekarang adalah penggenapan nubuat kitab wahyu tentang binatang atau Roma pagan yang kembali di akhir zaman dengan berpenampilan seperti gereja. Pada akhir zaman, yang kita lihat bukanlah Roma pagan secara jelas gentara. Yang sebaliknya kita lihat adalah Roma pagan yang datang kembali. Namun dengan kedok atau penampilan gereja melalui kontra gereja dan para penerus palsu Santo Petros. Itulah yang dimaksudkan dalam nubuat kitab wahyu, seperti yang dibahas dalam materi kami. Oleh sebab itulah Santo Yohannes merasakan keheranan yang besar ketika ia melihat pelacur Babel, seperti yang dijelaskan dalam materi kami. Karena nubuat ini adalah tentang Roma pagan, yang kembali dengan penampilan atau kedok gereja, para pemimpin sesat pelacur Babel biasanya akan mencoba untuk mengerudungi bidah-bidah mereka dengan istilah katolik tertentu serta kontradiksi dan ambiguitas. Sementara mereka mempromosikan agenda anti-Kristen dan jahat. Hal ini kami bahas dengan rinci dalam video-video kami. Ini benar-benar menjelaskan semua yang terjadi di Roma sekarang. Wahyu 17 juga menyatakan bahwa ketika orang-orang yang nama-namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan melihat apa yang sedang terjadi, mereka akan keheranan. Maksudnya mereka akan terkejut, kebingungan, dan takjub. Kita sudah melihat nubuat tersebut digenapi berulang-ulang kali oleh para pengikut kontra gereja Vatikan II pada beberapa tahun terakhir. Sekarang, ada satu aspek besar lain dari masalah ini yang dilewatkan oleh para pembela fiducia supplicans dan bahkan oleh banyak orang yang mengkritik dokumen tersebut. Itu sekiranya pun Anda berargumen seperti para pembela antipaus bahwa pemberkatan yang disetujui antipaus Franciscus bukanlah untuk kemitraan homoseksual itu sendiri, melainkan untuk orang-orang homoseksualnya dalam kemitraan tersebut. Jadi, kita berbicara tentang pembelaan dari orang-orang yang disetujui antipaus bukan dari union itu sendiri. Bukan dari union itu, tapi dari orang-orang yang disetujui antipaus. Posisi Anda pertama-tama itu dusta, seperti yang sudah kami tunjukkan. Karena Franciscus menyetujui pemberkatan terhadap pasangan, dan pasangan itu menandakan hubungan atau kemitraan homoseksualnya. Namun kedua, ada satu poin krusial lainnya yang Anda lewatkan. Itu seandainya pun yang dilakukan hanyalah memberkati orang-orang homoseksual yang menunjukkan bahwa mereka bagian dari pasangan sesama jenis, memberi pemberkatan semacam itu adalah perbuatan yang menyalahi moral. Coba saya ulangi, orang-orang semacam itu tidak boleh diberkati. Hal ini telah dilewatkan oleh hampir semua orang yang sudah mengomentari fiducia supplicans, dan bahkan oleh orang-orang yang mengkritiknya. Banyak dari mereka akan mengatakan hal-hal seperti ini. Siapa saja boleh menerima berkat, tetapi pasangannya tidak boleh diberkati. Tidak, mereka memberi terlalu banyak longgaran. Gereja tidak mengajarkan bahwa setiap orang dalam situasi apapun boleh diberkati. Dan saya ingin mengutip otoritas kepausan tentang hal ini. Saya sudah membaca kesembilan buku dalam register buku Paus Santo Gregorius VII, serta yang disebut-sebut sebagai surat-surat pengembarannya. Santo Gregorius VII adalah salah seorang Paus terhebat dalam sejarah gereja. Ia berulang kali menunjukkan dalam surat-suratnya bahwa dirinya tidak akan memberi berkat kepada orang-orang yang mewujudkan ketidaktaatan. Sri Paus menunjukkan bahwa dia tidak dapat melakukannya supaya tidak melanggar hukum Allah. Sebelum mengutip Sri Paus, saya ingin membuat satu pembedaan. Ketika konteks yang baik, seperti pada misa sejati, atau ketika umat katolik sedang berziarah, atau dalam konteks serupa, seorang imam dapat secara benar memberkati sekelompok orang tanpa tahu perbuatan-perbuatan pribadi setiap orang dalam kelompok tersebut di lain waktu. Karena dalam konteks diberikannya pemberkatan itu, tidak ada perwujudan ketidaktaatan atau kaitan dengan dosa berat. Tetapi dalam konteks seseorang berdosa berat atau mewujudkan ketidaktaatan berat terhadap gereja atau hukum Allah, misalnya ketika dua orang mengaku diri bagian dari pasangan homoseksual, memberi pemberkatan kepada seseorang atau beberapa orang seperti itu sama sekali dilarang dan adalah dosa berat. Memberkati seseorang atau beberapa orang dalam situasi itu menandakan bahwa orang atau beberapa orang itu mampu beroleh pengundusan atau berkenan kepada Tuhan sembari terlibat dalam ketidaktaatan berat terhadap Allah. Oleh sebab itulah orang-orang seperti itu tidak boleh diberkati. Hal ini seharusnya sudah jelas. Kami omong-omong juga menemukan prinsip ini diterapkan dalam Aturan Santo Benediktus bab 25, tanda kutip, seorang biarawan yang bersalah atas kesalahan berat hendaknya tidak diberkati oleh siapapun yang lewat. Kutip tutup. Namun berikut beberapa kutipan dari Paus Santo Gregorius ke-7 yang semakin menggambarkan prinsip katolik bahwa orang-orang yang melakukan ketidaktaatan berat tidak boleh diberkati. Kutipan terakhirnya sangat menarik dan menurut kepercayaan saya bernubuat. Paus Santo Gregorius ke-7 kepada para karyawan romans 21 Maret 1077, tanda kutip, sesuai dengan tuntutan Otoritas Suci, kami telah mengabaikan untuk mengirim salam dan berkat apostolik kepada Anda sekalian sebagaimana yang biasa dilakukan oleh karena ekskomunikasi yang tidak takut Anda dapatkan atas pelanggaran-pelanggaran Anda sekalian. Kutip tutup. Di sini Sri Paus berkata, bahwa Otoritas Suci tidak mengizinkan dirinya memberi berkat apostolik kepada mereka yang di-ekskomunikasi. Ini seperti akan kita lihat, berlaku bukan hanya bagi mereka yang di-ekskomunikasi, namun juga bagi siapapun yang mewujudkan ketidaktaatan berat termasuk anggota umat beriman. Paus Santo Gregorius ke-7 kepada Uskup Hubertus pada akhir tahun 1080. Salam dan berkat apostolik, jika ia tidak dengan sepengetahuannya melawan dekret-dekret tahta apostolik. Kutip tutup. Perhatikan ya, orang harus taat untuk menerima berkat. Paus Santo Gregorius ke-7 kepada para klerus dan umat sebuah gereja di Perancis tahun 1082. Kepada para klerus dan umat gereja, dan terutama kepada Komes Robertus yang mulia. Salam dan berkat apostolik, jika mereka taat. Kutip tutup. Coba perhatikan sekali lagi, mereka yang tidak taat tidak diberkati. Paus Santo Gregorius ke-7 kepada para kanonik Santo Martinus. Tanda kutip, karena kami telah mendengar bahwa Anda sekalian tidak menaati para legatus kami dan Uskup Agung Anda, namun telah mengusir Uskup Agung itu, dan karena kami telah mengetahui bahwa karena kesalahan Anda, Anda telah dekskomunikasi oleh mereka, lantas kami belum berani mengerimkan salam dan berkat apostolik kepada Anda sekalian. Kutip tutup. Paus Santo Gregorius ke-7 kepada Raja Henrikus ke-4 tahun 1075. Jika laporan ini benar, Anda sendiri tahu bahwa diri Anda tidak dapat menerima rahmat dengan berkat ilahi maupun apostolik, kecuali jika mereka yang telah dekskomunikasi telah dibuang dari diri Anda dan dipaksa berpenitensi. Dan Anda pertama-tama telah menerima absolusi dan pengampunan atas pelanggaran Anda dengan duka cita dan penyilihan yang layak. Kutip tutup. Kami bisa mengutip perikop-perikop lain dari Paus yang sama ini. Namun coba perhatikan perikop ini baik-baik. Kutipan ini bernubuat. Paus Santo Gregorius ke-7 kepada para umat beriman di Italia dan Jerman tahun 1079. Tanda kutip, Gregorius Usko, hamba dari para hamba Allah kepada semua orang yang menunjukkan ketaatan yang layak kepada Santo Petrus di seluruh kerajaan Italia dan Jerman. Salam dan berkat apostolik. Ada pun para imam, diakon, dan subdiakon yang bersalah atas kejahatan percabulan, atas nama Allah yang maha kuasa. Dan dengan otoritas Santo Petrus, kami melarang mereka masuk ke dalam gereja, sampai mereka bertobat dan berbenah diri. Jikalau ada yang memilih untuk tetap tinggal dalam dosa mereka, janganlah ada di antara Anda sekalian yang berani menghadiri ofisi-ofisi mereka. Karena berkat mereka telah menjadi kutuk, dan doa mereka telah menjadi dosa, seperti yang telah difirmankan Tuhan melalui sang Nabi yang berkata, Aku akan mengutuk berkat-berkat kalian. Malaiki 2 ayat 2. Kutip tutup. Ini sangat menarik. Paus Santo Gregorius ke-7 mengutip Malaiki 2 ayat 2 sehubungan kutuk Allah terhadap berkat yang diberikan orang-orang yang terlibat dalam percabulan atau dosa-dosa seksual. Itu tentu saja berlaku secara langsung, dan saya percaya secara bernubuat pada deklarasi anti-Paus Franciscus fiducia supplicans, yang secara khusus mengizinkan diberkatinya orang-orang yang hidup dalam percabulan dan zina, yaitu pasangan dalam situasi irregular, dan juga tanda kutip pasangan sesama jenis. Maka akibat kesetujuan mereka, para imam palsu itu menjadi terlibat dalam kejahatan percabulan dan dosa seksual. Dan dengan demikian tanda kutip berkat mereka menjadi kutukan, persis seperti yang dikatakan oleh Paus Gregorius ke-7 dalam mengutip Nabi Malaiki. Jadi, gereja katolik sejati dan Paus sejati yang berbicara dengan suara Santo Petrus untuk membela iman Kristiani, sama sekali membuang mereka yang secara terbuka terlibat dalam percabulan, sehingga mereka tidak diberkati, dan menyuruh mereka pergi sampai mereka bertobat, membenahi hidup mereka, serta bersedia mengaku dosa. Sedangkan kontra gereja apokaliptik Fatikan II justru melakukan yang sebaliknya, dengan memberi berkat kepada orang-orang yang terlibat dalam percabulan dan zina, dan yang lebih buruk lagi, dalam aktivitas homoseksual dan tindak-tindak melawan kodrat. Yang disebut-sebut pemberkatan dari kontra gereja Fatikan II itu dengan demikian menjadi kutukan, seperti yang dikatakan Malaiki. Coba perhatikan pula, surat Paus Santo Gregorius ke-7 ini ditujukan kepada para umat beriman di Italia dan Jerman. Saya tidak percaya bahwa itu hanya satu kebetulan. Saya percaya bahwa itu adalah tindak penyelenggaraan ilahi dan bernubuat, karena dua negara manakah yang paling terkenal dengan tanda kutip pemberkatan pasangan sesama jenis, serta mereka yang hidup dalam zina dan percabulan. Jawabannya adalah Italia dan Jerman. Jerman tentunya telah menjadi negara paling terkenal dalam memberi tanda kutip pemberkatan semacam itu akibat perbuatan-perbuatan uskup palsu mereka selama beberapa waktu sehubungan hal ini. Italia pun sekarang menjadi lebih terkenal dalam memberi tanda kutip pemberkatan itu. Karena anti-paus Franciscus, pemimpin pelacur babel apokaliptik pada saat ini, baru-baru ini resmi menyetujuinya di Roma, Italia untuk seluruh kontra gereja. Kutipan Paus Santo Gregorius ke-7 dari Malaki 2 ayat 2 dalam konteks ini juga bernubuat. Meskipun pernyataan Tuhan dalam Malaki 2 ayat 2, aku akan mengutuk berkat-berkat kalian berlaku untuk periode perjanjian lama, saya percaya bahwa itu berlaku bahkan secara lebih signifikan kepada peristiwa yang baru-baru ini dilakukan anti-paus Franciscus di depan seluruh dunia pada periode apokaliptik ini. Malaki adalah nabi terakhir dari 12 nabi kecil perjanjian lama. Ia dalam beberapa cara melambangkan akhir dari sebuah perjanjian. Bab terakhir dari kitabnya juga menubuatkan akhir dunia. Malaki 4 ayat 1 sebab lihatlah hari itu akan datang membakar seperti perapian. Saatnya semua orang yang angkuh dan semua orang yang berbuat jahat akan menjadi seperti jerami. Pada bab 2 dari kitab pernubuat ini, Allah berbicara kepada para imam yang telah melanggar perjanjian dengan ketidaktaatan dan menanjiskan tempat kudus dengan penyembahan berhala dan kekejian. Dan itulah persisnya yang telah dilakukan sektifatikan 2 dan para imam palsunya pada periode perjanjian baru. Di dalam Malaki Bab 2, Allah memberitahu para imam yang telah melanggar perjanjian dan menanjiskan tempat kudus. Aku akan mengutuk berkat-berkat kalian. Dan sekarang, seluruh dunia mendengar kabar kesetujuan anti-Paus Franciscus terhadap tanda kutip pemberkatan bagi pasangan sesama jenis serta mereka yang hidup dalam percabulan dan zina. Sebuah kekejian di mata Tuhan yang hanya dapat mendatangkan kutukan besar. Kaitannya ini sangat mengejutkan. Meskipun bahwasannya tidak ada orang yang tahu hari dan jamnya, saya percaya bahwa kesetujuan anti-Paus Franciscus terhadap kekejian ini merupakan tanda peringatan akhir zaman yang besar. Kini, anti-Paus Franciscus sudah resmi menyetujui sebuah tindak pseudo-gerejawi yang akan dilakukan para tanda kutip imam yang mengolok-olok pernikahan dan berusaha membenarkan dosa keji yang berteriak ke surga. Apakah ini akan menjadi salah satu hal terakhir yang akan mendatangkan murka Allah yang meminasakan secara jasmania? Sama sekali mustahil bahwa orang yang menyetujui perbuatan Franciscus itu adalah Paus. Orang seperti itu tidak mungkin seorang katolik apalagi penerus Santo Petrus dalam iman apostolik. Franciscus tentunya bukan Paus. Mereka yang tetap mengakui Franciscus sebagai Paus ketika sudah menghadapi fakta-fakta ini orang-orang itu menentang ajaran katolik dan sebenarnya menghujat apa yang telah diinstitusikan oleh Allah dalam diri Santo Petrus. Video ini hendak saya akhiri dan memutar beberapa klip dari para bidah pembela kontra gereja Vatikan II yang benar-benar membela fiducia supplicans deklarasi anti Paus Franciscus yang keterlaluan itu. Banyak dari mereka juga telah berbohong tentang perkara-perkara ini dan hal-hal terkait tandai orang-orang ini. Kenalilah mereka bukan hanya sebagai musuh gereja katolik sejati yang telah meninggalkan iman katolik sejati namun sekarang juga telah menyerah dalam masalah moral dan hukum kodrat yang mendasar. Para bidah yang membela fiducia supplicans ini menganggap tanda kutip pemberkatan pasangan pemburit oleh seorang tanda kutip imam sebagai perbuatan yang ortodoks. Mereka tidak menerima kasih akan kebenaran. Meskipun buktinya ada segudang, mereka menolak untuk melihat bahwa sekte Vatikan II bukanlah gereja katolik melainkan kontra gereja air zaman yang telah dinubuatkan. Kesetiaan mereka yang sesat kepada para anti Paus Vatikan II yang murtad telah membawa mereka ke tempat yang sangat gelap. Mereka sekarang membela dan berusaha membenarkan sebuah tindak pseudo-gerejawi. yang melambangkan kesetujuan resmi terhadap penyimpangan keji serta dosa-dosa melawan Kodrat. Coba perhatikan delusi yang begitu besar dari si Bidah pertama ini yang dengan jahatnya mengklaim bahwa dokumen Franciscus itu indah segala yang mereka inginkan dan menggambarkan kejelasan yang sempurna. Orang-orang seperti itu berada di bawah kendali setan. berada di bawah I read the document paragraph by paragraph line by line word by word I even paid attention to some of the punctuation and to me what's written here is excellent the document is orthodox in principle well isn't that exactly what the Pope did with fiducia suplicans he upholds the traditional but he goes as far as possible to offer blessings to same sex couples without compromising the faith untuk menganut iman katolik sejati dan diselamatkan orang harus menganut iman katolik tradisional seperti yang dijelaskan dalam materi kami terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!